Intro Halo Selamat pagi semuanya Mana suaranya Iya Tante Ani senang sekali pagi hari ini Berjumpa dengan kalian Kita mau memuji nama Tuhan kembali Ayo kita siapkan hati kita Sebelumnya kita mau berdoa Kita mau menyembah Tuhan Karena Tuhan begitu baik Kita akan nyanyikan lagu ini ya Bapak aku datang kepadamu Yuk sama-sama kita menyanyi lagu ini Terima kasih Tuhan Terima kasih buat kesempatan ini Kami boleh kembali memuji engkau Katakan sama-sama Bapak aku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Bapak aku datang padamu Bapak aku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari Siap hari Siap hari Sore dan malam hari Tak hentinya Kami memucap syukur Tuhan Memucap syukur Tuhan Memucap syukur Tuhan Atas kebaikan Pagi hari Pagi hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Kami memucap syukur Tuhan Tak hentinya Memucap syukur Atas kebaikan Tak berhenti Memucap syukur Tak hentinya Tak hentinya Memucap syukur Atas kebaikan Haleluya Terima kasih Tuhan Pagi hari Kami boleh kembali datang kepadamu Kami rindu memuji nama Tuhan Kami ingin mengucap syukur Sebab Tuhan baik dalam hidup kami Kami buka ibadah Little Ship pada pagi hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Semua katakan Amen Ya sebagai lagu pertama Kita akan nyanyikan pujian Yesus Popo dan siapa jarangnya? Siapa? Kita semua jarangnya Nyanyikan lagu ini Oh Yesus Popo Semua tepuk tangan yuk! представite dan O Oh, 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 Oh Yesus pokok, dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berubah. Sekali lagi, Yesus pokok, dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berubah. Sebab Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan, Yesus cintakan semua. Yesus cintaku, ku cintakan, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berubah. Katakan Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan, Yesus cintakan semua. Yesus cintaku, ku cintakan, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berubah. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berubah. Haleluya. Ya, siapa di sini yang mau bertumbuh di dalam Tuhan? Siapa? Iya dong, tante juga mau bertumbuh. Tapi syaratnya apa anak-anak? Syaratnya, kamu harus baca kitab suci. Lalu apa lagi syaratnya? Kamu harus doa, doanya tiap hari ya. Nah kita akan nyanyikan pujian ini, ya kita mau nyanyi, baca kitab suci. Doa tiap hari supaya kita semua bisa bertumbuh ya. Yuk semuanya tepuk tangan yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tutup. Sekali lagi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tutup. Kalau mau tutup. Kalau mau tutup. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tutup. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tutup. Kalau mau tutup. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kita akan nyanyikan lakui dalam bahasa Inggris, ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Pray everyday, read your Bible, pray everyday if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow. Read your Bible, pray everyday if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow. Read your Bible, pray everyday if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow. Kita sambung dengan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku. Ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertemu sirawi jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirawi jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirawi jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Iya. Bila firman Tuhan ada di hati kita. Maka kita akan terus berbuah, 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 berbuah. Tambah hari, tambah besar ya. Ya, adik-adik kita sudah memuji-muji nama Tuhan. Tanpa yakin dan percaya Tuhan disenangkan dengan puji-pujian adik-adik semuanya. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kembali menyiapkan hati kita. Supaya firman Tuhan yang kita dengar. Ya dengar dengan sungguh-sungguh. Pertanam dalam hatimu. Sehingga berbuah lebat ya. Kita nyanyi lagu ini sama-sama. Katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanang di hatiku. Ku ingin bertumbuh subuh dan berbuah lemah. Tuhan. 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 Ku ingin bertumbuh subuh dan berbuah lemah. Tuhan. 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 Yesus inilah yang menjadi kerinduan kami bersama Tuhan. Kami ingin menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh jatuh di tanah yang baik, di tanah hati yang baik. Sehingga kami boleh bertumbuh subur dan hidup kami boleh berbuah lebat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami akan sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya katakan amin. We start in 5, 6, 7, 8, klutik! Hai adik-adik, senang sekali Kak Muci bertemu kembali dengan kalian dalam acara yang sangat luar biasa, Sekolah Minggu Little Ship Zion Altar. Nah, pada edisi kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan seru. Apakah itu? Nah, tadi kakak-kakak yang menjadi MC sudah menyanyikan lagu ini loh, dan kita bersama-sama menyanyikannya ya. Ini klunya. Read your Bible, pray everyday and you grow, grow, grow. Nah, kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Yuk, simak. Baik-baik dan... Tidak! Ya, benar. Kita akan membahas tentang doa. 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 Hal yang setiap hari kita lakukan. Mengapa kita perlu berdoa? Jadi, Kak Muci akan jelaskan ya. Dalam hubungan yang karib antara kita dengan Tuhan, Sudah seharusnya kita mempunyai waktu yang khusus dan tempat yang khusus untuk berkomunikasi dengan Allah secara pribadi. Sehingga kita tidak hanya sekedar tahu tentang Tuhan, Tapi kita juga mengenal Dia lebih dalam. Makanya kita melakukan komunikasi dengan Tuhan itu melalui berdoa. Sehingga doa itu merupakan cara terbaik berjumpa dengan Allah. Ya kan? Untuk mengenal Tuhan lebih dalam, kita harus berdoa dan membaca kitab suci. Seperti itu ya. Nah, tetapi apakah berdoa itu mudah? Apakah berdoa itu susah? Nah, Kak Muci akan jelaskan dulu tantangan yang kalian hadapi sebagai kit zaman now. Apa saja? Yang pertama. Ting! Tepak ayo. Ya, benar. Sekolah online. Yang kedua. Ya. Game online. Yang ketiga. Sudah kelihatan ya. Sekolah minggu online. Dan online, online, online. Semua aktivitas kita kebanyakan dilakukan secara online. Ya. Tapi ada juga yang tidak online. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat adalah, Kita itu melakukan sekali banyak hal. We do so many things. Kita itu terlalu sibuk, sehingga seringkali kita itu terlalu fokus dengan urusan kita sendiri. Sehingga waktu, pikiran, dan tenaga kita itu seringkali tercurah kepada kesibukan kita. Sampai akhirnya, ketika kita ingat bahwa kita harus berdoa, kita itu hanya menyediakan sisa-sisa tenaga kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita kelelahan dan kadang-kadang kita sudah tertidur. Ayo, bener apa enggak? Ya kan? Lebih menyenangkan mana? Berdoa dan membaca kitab suci ataukah nge-game? Ya, pasti nge-game. Tetapi, lebih perlu mana berdoa atau nge-game? Tahu kan jawabannya? Nah, kalau begitu, kita akan membahas tentang berdoa. Nah, apa itu doa, di mana kita berdoa, dan kapan kita berdoa. Doa itu apa, Kak Muji? Doa itu adalah berkomunikasi dengan Allah. Jadi, namanya dua pihak, kalau ingin kenal, itu harus saling ngobrol. Nah, maka untuk kita mengenal Allah, kita harus berdoa. Untuk kita berkomunikasi dengan Allah, kita berdoa. Seperti itu ya. Kak, di mana kita berdoa, sebenarnya kita itu bisa berdoa di mana saja. Tetapi, enggak semua tempat itu layak untuk dijadikan tempat berdoa. Betul ya? Jadi, kalau bisa, sediakan tempat yang lebih sopan untuk kita berdoa. Kemudian, kapan, Kak, kita berdoa? Jawabannya, anytime. Kapan saja. Tetapi, saran Kak Muji, lebih baik sediakan waktu khusus untuk kita berdoa. Supaya apa? Lebih akrab, lebih enak, gitu loh ngomongnya. Ya kan? Kalau kita ujuk-ujuk ketemu temani, terus ngobrol. Kadangkan, ya, enggak ada kesannya. Tapi, ketika kita membuat janji, kita sediakan waktu khusus, itu kita bisa menjalin komunikasi yang dalam. Seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya, berdoa. Mengapa kita berdoa? Dan bagaimana kita berdoa? Nah, kalau ditanya, mengapa kita berdoa? Yang jelas, supaya kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Jelas ya? Jadi, doa itu berfungsi untuk menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana? Apakah harus dengan kata-kata yang indah? Waktu yang lama dan pakaian yang indah? Nah, sebenarnya, yang Allah inginkan dari kita adalah kerinduan hati kita untuk benar-benar bergantung kepada dia dan kita berserah kepada dia di dalam menjalankan segala aktivitas kita. Ya kan? Tuhan itu mau kita senantiasa melibatkan dia. Dan, ingat satu hal. Tuhan itu ingin supaya kita itu tahu bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Ya. Yang Tuhan sampaikan di dalam Matius 6 ayat 5-8 tentang berdoa adalah Satu, berdoalah dengan segenap hati, tidak munafik. Yang kedua, jangan bertele-tele. Pemuanjang dan lepar kalimatnya. Yang ketiga, kita berdoa dengan tulus. Ya. Jadi, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita untuk berdoa dengan tulus. Tidak bertele-tele dan dengan segenap hati. Tuhan itu enggak butuh kata-kata yang indah. Percuma, kita berdoa dengan kata-kata yang indah, tapi hatinya enggak sungguh-sungguh. Begitu mengertinya dia akan kesulitan kita di dalam doa, jadi kita enggak perlu berdoa dengan bertele-tele. Seperti itu ya. Nah, tapi selain Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu, Tuhan juga mengajarkan satu doa yang luar biasa. Di dalam Matius 6 ayat 9-13. Apa ayo? Benar. Doa Bapak kami. Ayo, semuanya kita sama-sama membaca doa ini ya. Doa Bapak kami. Satu, dua, tiga. Bapak kami yang di surga, diguduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang ampunnya kerajaan dan puasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapak kami. Sebuah doa yang luar biasa indah. Doa yang tidak berfokus kepada keinginan diri, tetapi bagaimana ketika berdoa, kita harus menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Nah, berdoa di dalam bahasa Inggris itu pray. Terdiri dari empat huruf, P-R-A-N-Y. Ini punya singkatan, praise, repent, act, and yield. Apa aja kak? Nah, di dalam berdoa, kita harus praise. Doa itu harus berisi pujian kepada Allah yang menjadi pusat doa kita. Kemudian, saat berdoa, kita perlu untuk repent, bertobat. Jadi, di dalam doa itu menunjukkan pertobatan kita. Kita mengaku dosa, minta pengampunan, dan tidak mengulangi kesalahan. Kita berusaha untuk membersihkan hati nurani kita. Selanjutnya, act, kita menyatakan keinginan dengan penuh iman, kesumbuhan, dan kesabaran. Tapi ingat, keinginan ini bukan keinginan yang berfokus pada diri sendiri ya. Kita bisa bersyafaat, mendoakan bangsa dan negara, mendoakan orang lain, mendoakan gereja, sekolah, dan lain-lain. Baru kita menyatakan keinginan pribadi. Tapi, nyatakan dengan penuh iman, kesumbuhan, dan kesabaran. Yield, hasil. Kita menyerahkan segala sesuatu yang kita doakan kepada Allah. Oke, jelas gak? Nah, dari beberapa hal yang gak munci sampaikan, maka kesimpulannya apa? Yang jelas tentang doa, yaitu, yang pertama adalah, mari kita menjumpai Tuhan dengan sikap doa yang benar. Bukan sekedar meminta-minta dan agar dilihat orang. Fokus kita ketika berdoa adalah kepada Tuhan. Oke, kemudian, apapun yang terjadi di dalam segala hal, ingat. Satu, tesalonika lima, ayat tujuh belas. Oke, Kak Muci, hitung sampai lima, coba sebutkan ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, benar. Apapun yang terjadi, tetaplah berdoa. Seperti itu ya. Nah, adik-adik, itu yang bisa Kak Muci sampaikan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Meskipun secara online, tetapi kami percaya kuasa Tuhan, mujisa Tuhan, ala roh kudus, senantiasa memberkati kami begitu limpa. Mampukan kami Tuhan untuk kami memiliki waktu yang khusus untuk berdoa dan juga ajar kami untuk mampu berdoa dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati keluarga kami, sekolah kami, gereja kami, dan bangsa kami Indonesia. Supaya dimanapun kami berada, nama Tuhan semakin dipermuliakan dan kemuliaan Tuhan nyata di tempat di mana kami tinggal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, sebelum Kak Muci akhiri kegiatan kita pada hari ini, Kak Muci mau meminta kalian untuk melakukan satu hal ya. Nah, kita sebut saja ini sebagai kuis. Yang pertama, Kak Muci minta untuk adik-adik yang berusia balita sampai kelas 2 SD untuk menghafalkan 1 Thessalonica 5 ayat 17. Oke ya, nanti bisa minta bantuan mama, papa, atau keluarga yang lain untuk memvideo kalian dan kirimkan ke grup kelas. Dan untuk yang kelas 3 sampai SMB, lebih sulit dong. Apa itu Kak? Nah, kalian bisa membaca, atau menghafalkan, atau melakukan doa Bapak kami. Minta bantuan juga kepada orang tua, kakak, adik, atau siapapun untuk merekam kalian. Dan dikirimkan ke grup WA Sekolah Minggu. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Bye! We close in 5, 6, 7, 8. We'll be back! Da-da! God bless you! We close in 5, 6, 7, 8, 9, 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 selamat menikmati selamat menikmati